Akhirnya para sahabat melapor ke Rasulullah, ini ada istrinya sahabat begini ya Rasulullah. Dia sudah dibilangin bahwa orang tuanya sudah wafat. Tapi karena dia ingin taat suami, dia tidak datang itu ya Rasulullah. Gimana ini? Apa? Saudara Rasulullah. Dosa orang tuanya diampuni karena kesalahan anak wanita yang taat kepada suami. Tak jarang seorang suami ini harus melakukan hal yang diharamkan. Itu karena faktornya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kembali lagi dengan program kita. Yakni mengaji kitab tentunya bersama Kiai Imam Sutaji selaku ketua lembaga dakwa PCN Usmanak. Dan dengan sumber yang masih sama yakni kitab kuratul organ. Dan kali ini nih di episode keempat kita akan membahas terkait gangguan-gangguan yang akan dialami ketika pernikahan ya Kiai. Nah sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan nih Kiai. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, bi khair walhamdulillah, bi barakatih du'a'i. Karena pada dasarnya untuk menanyakan kabar itu sepele tapi hal yang sangat penting ya Kiai? Iya, dalam kehidupan kita biasa. Para sahabat biasa dulu, kaifa asbahta. Bagaimana kamu hari ini? Itu makanya sebagian ulama itu biasa menanyakan. Untuk kuasanya mungkin Kiai masih lancaran? Oh iya, alhamdulillah dan masih tetap sahur. Alhamdulillah masih tetap sahur. Dan sahurnya pakai nasi. Pakai nasi, kadang ada yang gak pakai apa-apa. Kadang ada yang gak sempat jadi minum tiba-tiba langsung asal. Oh iya, gak maksudnya takut-takut konotasinya. Lalu sahurnya pakai apa? Enggak, enggak. Sahurnya ya pakai nasi, namanya juga sahur. Bersama lauknya ya Kiai? Iya, bersama lauk. Oke, terkait ganduan pernikahan nih Kiai. Iya. Ini merupakan topik yang sangat menarik karena mungkin yang menjadi hal yang paling penting ketika kita mau menikah nih Kiai. Sehingga kita mencegah adanya hal-hal tersebut terjadi ya Kiai. Baik, kita sampai kepada pembahasan afatun nikah. Jadi dalam pernikahan itu memang ada gangguan-gangguan, kemudian ekses. Kira-kira begitu. Ada beberapa kejadian yang mungkin itu di luar-duar. Nah ini menjadi gangguan. Nah apa saja itu? Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Afatuhu al-adzu'anil halal wa'ankuku kihafi kullihan. Jadi di antara penyakit atau gangguan dalam pernikahan itu al-adzu'anil halal. Jadi lemah dari memperoleh yang halal. Gangguan dalam pernikahan itu seorang suami selaku penanggung jawab dalam keluarga ini kesulitannya mencari rezeki halal. Ini gangguan juga. Dan pemicunya tak jarang ini dibicu karena kadang istri. Kemudian yang kedua, Afatuhu al-adzu'anil halal wa'ankuku kihafihan. Itu saja dalam kitab ini wa'ankuku kihafi kullihan. Yang saya dapati seperti ini. Nah untuk yang gangguan atau penyakit yang pertama nih Kiai itu contohnya seperti apa Kiai? Begini, Tak jarang seorang suami ini harus melakukan hal yang diharamkan. Itu karena faktornya istri. Walaupun kadang juga sebaliknya ya. Istri juga jangan dinafikan lah. Nah ini menjadi gangguan. Mestinya dalam pernikahan itu, Seorang istri menjadi penguat seorang suami. Makanya dalam kalimat yang lain itu ada sampai begini. Jadi lebih baik kamu tidak usah menikah. Jomblo aja. Kenapa? Kalau kamu menikah ketemu dengan istri yang tidak pernah membantu. Man masa adat lito'atin. Dia tidak pernah membantu untuk semakin taat kepada Allah. Lebih baik kamu, lebih utama itu jomblo aja gitu. Nah dalam hal ini, Tidak bisa menjadi hal yang dikecilkan dalam keluarga itu. Pasti seorang suami, Kadang-kadang pada titik tertentu, Dia tidak mampu menghasilkan usaha yang halal. Nah setelah seperti ini, Ini akan menjadi cikal bakal akan kekokohan dan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karenanya, Sekali lagi ingin saya tambahkan, Tolong, terutama Mbak Sylvia, Nanti mudah-mudahan ketemu dengan suami yang soleh. Amin. Yang bisa mendampingi dan menjadi imam dalam sholat gitu ya. Anggapannya yang cukup ya, Kiai. Yang cukup gimana? Cukup soleh, cukup mapan, cukup tampan, Kiai. Ya enggak apa-apa. Doanya gini aja, Ya Allah karuniakan saya, Laki-laki yang baik, Walaupun jelek enggak apa-apa ya Allah. Asalkan tak cek sarana. Begini gitu loh. Masih ada ide aja ya. Ya kan begitu jika enggak apa-apa. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi kembali kepada pembahasan. Jadi itu maksudnya Mbak Sylvie? Nah, untuk berbicara terkait yang pertama tadi kan, ketika tidak dapat mencari yang halal nih, Kiai. Nah, ini mungkin kerap saja terjadi nih, Kiai. Dan mungkin menjadi permasalahan yang utama. Karena kalau misalnya di era sekarang, Banyak sekali wanita nih, Terutama Mbak Sherly, Yang ini tetap bekerja. Nah, tapi banyak sekali laki-laki Yang berpikiran seperti ini. Ngapain kerja kamu istri? Tugasmu itu di rumah. Nah, ketika misalnya Wanita seperti Sherly ya Kiai, Yang ingin menjadi wanita karir nih ke depannya. Itu hukumnya seperti apa? Wanita karir itu adalah istilah belakangan Setelah ada istilah Kesamaan gender. Dan itu adalah kasus yang disandingkan dengan HAM. Dan ini ada pilot proyeknya. Sampai hari ini. Jadi, Dalam syariat Islam, Sebenarnya, Perempuan itu Memang benar. Di rumah, Dari dulu juga, Istri-istri Nabi, Terus para istrinya sahabat, Itu kan memang dirumi. Bahkan disampaikan, Pernah dalam kasus, Ada seorang istri, Dan suaminya berangkat perang. Dan itu diterangkan dalam kitab, Okudulujin juga disampaikan itu. Itu dulu berpesan, Agar tidak keluar, Sebelum saya datang berperang. Akhirnya apa? Karena ketaatan seorang istri ini, Pada waktu itu, Si suami berangkat perang, Dia tidak diizinkan, Kecuali, Saya datang, Kamu boleh keluar. Waktu itu, Orang tuanya mau meninggal. Si istri ini tidak keluar. Tidak keluar, Kemudian, Sampai orang tuanya meninggal, Dengan alasan, Karena taat kepada suaminya. Akhirnya, Para sahabat melapor ke Rasulullah, Ini ada istrinya sahabat, Begini ya Rasulullah, Dia sudah dibilangin bahwa orang tuanya sudah wafat. Tapi karena dia ingin taat suami, Dia tidak datang itu ya Rasulullah. Gimana ini? Apa? Sabda Rasulullah, Dosa orang tuanya diampuni karena kesalahan, Anak wanita yang taat kepada suaminya. Ini menunjukkan Mbak Selvi, Mbak-Mbak Serli, Bahwa tugas perempuan itu adalah hari ini, Kalau ada istilah karir, Itu sebenarnya harus menunggu restu dari suami. Tapi kalau saya Mbak Serli, Terus terang saya tidak izinkan istri saya untuk menjadi wanita. Tugas istri itu adalah, Mendidik anak saya di rumah. Karena itu pekerjaan maha berat itu. Luar biasa itu. Buktinya pernah, Istri saya pernah berangkat itu, Alalabed, Saya nunggu anak yang tiga itu. Waduh Mbak Serli, luar biasa. Aatokar Mbak Serli. Jadi riwa ya Pak Kiai ya. Aduh ini pekerjaan istri saya. Nah makanya, Saya bilang kepada istri saya, Kamu tidak usah khawatir tenang saya. Hari ini akan saya pertahankan cinta saya, Dan itu hanya untuk kamu. Tugas kamu hari ini adalah, Bertirakat, Mendoakan anak saya dan menjadi orang yang salah. Nah tapi ada nih Kiai, Kalau misalnya hal yang seperti disampaikan Kiai ini, Barusan bahwasannya, Ya sudah, istri itu tugasnya mendidik anak. Kadang nih Kiai ada beberapa kasus, Bahwasannya ketika sudah mereka bertengkar, Ketika sang istri ini sudah tidak mendapatkan nafkah, Ataupun apapun, Ketika sang istri ini sudah tidak mendapatkan haknya, Otomatis, Dalam artian hak ini material Pak Kiai ya. Dan nanti si laki-laki ini akan menjawab, Toh butuh apa lagi, Kamu kan hanya di rumah, Otomatis seperti itu, Itu kan menjadi, Menjadikan luka bagi si perempuan yang nikah, Itu terus bagaimana Kiai? Nah, Ini yang memang tidak ada dalam kita, Memahami psikologi perempuan, Itu menjadi, Pembahasan tersendiri, Pertanyaan Mbak Sherly ini adalah, Sangat keluar dari pembahasan ini, Tapi tidak apa-apa lah, Saya jawabkan, Ada keterkaitan, Ya dianggap ada keterkaitan, Ya dianggap tidak, Juga tidak, Karena ini curhatan psikologi seorang perempuan, Terkait dengan, H-Hak suami terhadap istri, Yang kadang-kadang melalaikannya, Nah memang perasaan perempuan itu Mbak Sherly, Benar dan tidaknya, Perempuan itu lambat, Dalam segala hal, Pokoknya laki-laki harus benar sabar deh, Begini, Seorang perempuan itu, Kalau dilukai hari ini, Lukainya tidak hari ini, Kalau dia dibikin bahagia oleh laki-laki, Bahagianya tidak hari ini, Benar tidak ini? Iya benar, Nah, Dan perempuan itu lebih senang dibilang cantik, Daripada pinter, Perempuan itu lebih senang, Kalau dia dibilangin cantik, Sama laki-laki, Daripada dia bilang, Kamu pandai dan pinter, Tidak senang, Kenapa? Alasannya juga ada di laki-laki, Karena laki-laki itu, Lebih senang melihat daripada mikir, Iya benar, Kira-kira begitu, Nah, Terhadap kasus itu Mbak Sherly, Seorang laki-laki itu, Harus memang betul-betul menjaga perasaan perempuan, Terus terang hari ini, Alhamdulillah, Mudah-mudahan kalau ini YouTube juga, Semacam TV ini ditonton istri saya, Ini menjadi salam hangat saya buat dia, Jadi, Jadi, Saya ingin katakan begini bahwa, Saya yang berusaha untuk, Kemudian memahami istri itu, Dengan cara lambat-lambat, Karena memang wanita ini serba lambat, Dan-dan lambat, Makan lambat, Semuanya lambat, Makanya laki-laki memang harus ngalah, Terus, Karena pasal satu memang perempuan gak mengesalah, Pasal kedua, Kalau salah kembali ke pasal? Pasal satu, Jadi, Satu intinya, Perempuan itu memang, Kalau dia sedang disakiti hari ini, Sakitnya bukan hari ini, Perempuan itu bisa nahan, Dan ini yang sangat saya kagumi dari seorang perempuan, Sampai hari ini pun, Kalau saya sudah marah dengan istri, Itu gak melawan, Misalnya, Akhirnya saya sadar dirilah hari ini, Kemudian, Saya berusaha untuk kemudian, Tidak membuat istri saya ini, Menahan amaran, Dan anehnya Mbak Serli begini, Sulitnya begini Mbak Serli, Pertanyaan Mbak Serli ini juga, Butuh jawaban yang sangat panjang, Dan ini PR bagi laki-laki, Terutama saya, Toh semuanya sudah apa? Pertanyaan saya, Saya kalau boleh saya nanya juga, Maunya apa sih perempuan itu? Ya, Tidak sepertinya, Dalam artinya seperti ini, Kadang kan ada nih, Kenapa sih sekarang perempuan itu, Ingin menjadi wanita karir, Mungkin karena salah satu alasannya, Ketika sang suami ini, Tidak dapat memberikan, Kecukupan lah bagi kita, Kita bisa membantunya, Seperti itu, Atau enggak mungkin kadang, Bahkan ada beberapa kasus ya Pak Kiai ya, Laki-laki ini, Akan mengatakan, Toh kamu kerjanya hanya di rumah, Dan pekerjaan itu, Hanya menjaga anak, Hanya bersih-bersih rumah, Itu kan biasanya, Ada kata-kata yang akan menyakiti, Karena menyepelekan, Seperti itu, Itu kesalahan fatal dari laki-laki, Makanya, Saya akan sampaikan, Jangan mengatakan seperti ini, Ini juga, Tanpa harus berdasar dari kitab ini, Saya ingin mengatakan, Ini pengalaman pribadi, Ada banyak bahasa yang, Sebenarnya sangat menyinggung, Bapak ada perempuan, Kalau dia misalnya, Uangnya emas, Uangnya sudah habis, Laki-laki sih bilang, Dibikin apaan sama kamu ini, Sudah habis, Itu menyakitkan, Nah itu menyakitkan, Kalau saya enggak begitu, Kalau istri bilang, Uangnya sudah habis, Uangnya sobung, Nah terus, Eh buang, Uang itu dibuang apa enggak, Gintan lah ibu, Wah iya ini enggak, Kata buang maksud, Ya enggak dibuang lah, Ya sudah kalau enggak dibuang, Enggak usah, Dan bilang begitu, Dan selesai masalah itu, Dan perempuan itu, Hanya butuh pengakuan gitu, Perempuan itu hanya butuh pengakuan, Dan butuh penghargaan, Makanya, Terhadap hal yang sifat kasuistik, Seperti yang diungkapkan Mbak Nana, Ini kerak-keraknya terjadi dalam keluarga, Dan menjadi cikal bakal, Retaknya sebuah keluarga, Hanya persoalan sebele, Jadi, Laki-laki itu harus punya seni memang, Untuk menghibur perempuan, Saya dalam setiap kali pernikahan, Saya kan sering, Kalau diundang, Itu menyampaikan, Mau idah atau hikmatun nikah, Ada, Ada empat kunci yang sering saya sampaikan, Pertama, Saya sampaikan, Kepada mantan pria, Dan para jemaah yang hadir waktu itu, Satu, Kalau bisa, Dalam rumah tangga itu, Menggunakan bahasa Madura, Tolong abuasa, Laki-laki perempuan abuasa, Tapi inilah ternyata gagal, Terutama perempuan, Perempuan itu, Kalau hanya satu bulan, Dua bulan, Masih bisa abuasa, Tapi sudah hampir setengah tahun, Itu mulai lecor itu, Lecor itu sudah, Itu yang pertama, Karena apakah harus pakai abuasa, Bahasa Madura, Karena dengan abuasa, Kita ini, Kalau mau betul, Bahasa itu, Tidak begitu kasar, Menjadi lebih halus, Compean, Geng, Tak ngide, Tak kira mungkin, Kopengnya corok, Nah, Itu yang pertama, Yang kedua, Malam pertama, Saya bilang, Kementerian laki-laki, Katakan kepada si perempuan, Dan ini saya bilang, Istri saya dulu, Saya bilang, Kalau bahasa Maduranya, Berhentikan kok, Endak menderita, Endak kan kok, Endak ketangrit, Artinya begini, Kalau kamu mau bersama saya, Kamu harus mau dengan orang tua saya, Kalau kamu mau dengan saya, Berarti kamu mau ikut saya, Untuk menderita, Kenapa? Perempuan itu, Sifatnya gak lupa, Itu selalu nagih, Makanya, Jangan janjikan perempuan itu, Dunia milik kita berdua, Jangan, Nanti ujung-ujungnya, Ujung-ujungnya, Seperti lah, Ujung-ujungnya, Ujungnya pengoboh-uboh sape, Ngarek, Ya jangan lah, Kalau saya, Istri saya bilangnya begitu, Sehingga istri saya, Insya Allah, Dia siap dengan segala penderitaan itu, Kalau kita mujur, Ya Alhamdulillah, Kalau ini hidup ini, Kita harus, Jalani dengan penuh penderitaan, Ayo kamu siap untuk bersabar, Siap, Ya oke, Mari kita jalan, Jangan sampai bilang, Oh, Dia milik kita berdua, Itu yang kedua mbak, Yang ketiga itu saya bilang, Kalau sedang bertengkar, Suami istri itu, Tolong jangan menyebut, Dari leher ke atas, Kalau udah marah, Suami istri, Saat, Anak tiga, Belum pernah saya mengatakan, Gini kan, Kalau saya marah, Yang biasa mbak, Saya berikan masa, Dalam keluarga gak marah, Sebenarnya anak tiga, Sering marah, Tapi kalau saya marah, Ini gak disebut, Itu maturana, Ke atas leher, Saya disebut, Kalau sudah marah dengan istri, Saborana, Ya maaf ya, Misalnya saya contohkan, Matanah, Colon, Tangiding, Cetaka, Leher, Kumpra, Itu jangan, Saya kalau marah, Tahu gak marahnya saya mbak, Saya diam, Diamnya untuk apa, Ya diam, Seribu bahasa, Sehingga waktu itu, Istri saya, Saya katakan, Kalau istri saya, Sudah memasak itu, Memasak dah, Kan saya diam, Dibilangin apa, Diam dah, Istri saya bilang, Ayo sekarang, Saya langsung makan, Tapi tetap gak ngomong, Sama istri, Akhirnya istri itu bilang, Saya jawab, Saya itu marahnya sama kamu, Bukan nasi, Tapi masuk akul sih, Suami itu kan, Kadang goblok, Tengkar sama istrinya, Sampai gak makan, Kalau saya enggak, Kalau saya marah, Dengan istri, Gak nyapa, Gak ber, Sampai, Jangan sampai tiga hari lah, Biasa di, Di, Jiru itu, Saya tidur di luar, Istri di dalam, Tapi harus kuat saya, Jangan sampai tengah malam, Saya pindah, Gitu loh, Nah, Yang keempat ini Mbak Sherly, Kalau sudah tengkar, Tolong jangan bawa-bawa nama orang tua, Masih-masih, Kita kalau sudah mau tengkar, Dengan istri, Tengkar lah dengan, Berdua aja, Jangan bawa nama-nama orang tua, Kita masing-masing, Itu saja, Insya Allah, Barokah, Amin, Karena itu, Empat hal itu ketika dilanggar, Sepertinya akan menjadi kesalahan yang fatal, Fatal betul, Terutama seorang suami, Jangan sampai memulai, Tiba-tiba terlintas lagi nih, Kalau misalnya nih, Adanya orang ketiga, Ini masuk kepada gangguan yang pertama, Yang ketika, Cinta segitiga ceritanya, Tapi kan, Waduh, Ini gak pengalaman, Oke, Apa mungkin masuk kepada gangguan yang kedua, Yakni, Istri ataupun suami tidak mendapatkan haknya, Iya, Iya, Bisa, Hak-hak suami, Zahiron wabatina, Itu bang sudah diatur, Nah, Pemenuhan ini sebenarnya, Tidak harus penuh dan tercukupi, Karena kita harus sadar, Ciantara kita masing-masing itu, Saling, Melengkapi, Dan penuh kekurangan, Saya dengan istri, Biasa saya minta maaf kepada istri, Ini yang dilakukan para suami hari ini, Sangat jarang minta maaf sama istri, Iya, Karena mungkin, Justru kalau saya, Mohon maaf ya, Ini kalau ditonton sama istri saya, Yang bisa minta maaf itu cuma saya ke istri saya, Istri saya jarang itu, Wah, Sudah biarin walaupun dia nonton, Gak masalah, Gak masalah, Yang sering minta maaf itu saya, Tetapi ini awal, Begitu, Dan tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, Jadi, Kenapa, Saya bilang ke istri, Maafkan saya, Kalau saya tidak bisa memberikan, Apa yang kamu harap, Karena pilihan kamu, Memilih saya, Itu juga bagian dari takdir, Ayo kamu jalani saja takdir ini, Dengan indah, Saya bilang, Sudah siap, Kalau orang yang ketiga, Biasanya ini muncul ketika, Pemenuhan hak-hak istri, Yang sifatnya, Batina, Yang rata-rata begitu, Pemicu, Jadi data kemenang itu, Angka perceraian, Karena memang, Ada orang ketiga, Kenapa, Karena si istri, Tidak mendapatkan kepuasan, Dari suami, Secara batinan, Ya hubungan intim lah, Ini makanya penting, Dalam kitab ini diatur, Nanti pada bab tertentu, Kita akan bahas, Insya Allah, Pembahasan lebih lanjut, Ya lebih lanjut, Nanti di dalamnya kita bahas, Ya mungkin sudah cukup ya, Kiyaya, Pembahasan kita, Terima kasih, Hari ini di episode 4, Terkait jambuan, Ataupun penyakit, Yang ada ketika pernikahan, Mungkin dari Kiyaya sendiri, Ada sedikit, Ataupun sepatah dua kata, Yang akan disampaikan, Ke teman-teman, Oke, Baik, Para pemirsa, Para pemuda, Dan pemudi, Yang saat ini, Mencari pasangan, Ada kata-kata, Untuk kita semua renungkan, Itu berbentuk bahasa Arab, Bunya begini, Jik tu li aku la kalimatan, Lau arja aniel, Mautu qabla'an al-fadhaha, Sayyakul hulghatli'an al-ghatla, Yumkin ayat berkasiran makmunan, Di kitabin lah nihayat, Artinya kurang lebihnya begini, Aku datang untuk mengucapkan, Sebuah kalimat, Yang apabila ajal menjemputku, Sebelum aku melafadkannya, Niscaya masa yang akan datang, Yang akan mengatakan, Karena, Masa yang akan datang, Tidak akan pernah membiarkan, Rahasia tersimpan, Dalam kitab keabannya, Artinya, Bahwa, Apapun yang akan anda terima, Itu bukan sebuah kebetulan, Hidup memang tidak sesulit yang kita fikirkan, Walaupun tidak semudah yang kita bayangkan, Itu saja mbak, Jalani saja, Insya Allah hidup ini akan berlaku, Insya Allah, Terima kasih kiai untuk hari ini, Sama-sama, Jadi itu saja teman-teman, Dari Sherly dan Pak Kiai Imam, Terkait gangguan pernikahan, Jangan lupa, Buat kalian yang masih ingin bertanya, Terkait, Bagaimana sih, Jika kehidupan rumah tangga kalian, Mengalami hal yang seperti ini, Ataupun seperti itu, Jangan lupa, Untuk like, Comment, Subscribe, Dan share video ini, Semoga video ini bermanfaat, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,